Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Saipul Oktavian Tomusa Guru SDN nomor 60 Kota Timur, Kota Gorontalo Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang saya hormati Syukur Alhamdulillah patutlah kita ucapkan kepada Allah SWT Karena dengan izinlah kita masih diberikan Kesehatan, kekuatan, serta kesempatan Dalam kegiatan penganugerahan Pedagogika Awards BATS 2 tahun 2021 Yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo Bekerjasama dengan PGRI Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Ijinkan saya membawakan orasi ilmiah Yang berjudul Blended Learning berbasis blog Kurang lebih 2 tahun Merebaknya virus COVID-19 Yang penularannya sangat cepat di seluruh dunia Dunia melakukan pembatasan kegiatan terhadap Interaksi dengan orang yang berakibatkan penularan virus COVID-19 Semakin meluas termasuk di Indonesia Pemerintah Indonesia melakukan berbagai pembatasan sosial Dengan membatasi bertemunya banyak orang dalam jumlah yang banyak Seperti halnya kegiatan sekolah yang dilaksanakan oleh peserta didik di rumah masing-masing Atau disebut juga belajar dari rumah Hal ini tertuang dalam surat edaran Menikbut nomor 4 tahun 2020 Mengenai pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 Di balik musibah selalu ada berkah Sesulit apapun pandemi COVID-19 Yang dihadapi oleh para guru di sekolah Terdapat kebaikan bersamanya Salah satu berkah yang dirasakan di sekolah Adalah tumbuhnya inovasi pembelajaran oleh para guru Inovasi tersebut adalah pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi berbasis Leaning management system tertentu Pemanfaatan media sosial secara ansinkronus Pembelajaran dengan pendekatan blind date Pelibatan orang tua murid Penerapan model-model pembelajaran inovatif Serta pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan siswa Tantangan pembelajaran di masa pandemi Menjadi peluang tumbuhnya inovasi pembelajaran oleh guru di sekolah Inovasi dapat diartikan sebagai pembaruan Atau sesuatu hal yang baru atau dianggap baru oleh seorang atau sekelompok orang Sesuatu yang baru tersebut Biasa berupa ide, gagasan, cara, metode, barang, alat, teknologi Atau apapun yang baru Yang mendatangkan nilai tambah atau keuntungan bagi yang menggunakannya Atau yang mengadopsinya Inovasi diterapkan oleh seseorang Dalam rangka memecahkan permasalahan secara efektif dan efisien Di era pandemi, sekolah menghadapi permasalahannya itu Tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasa Siswa belajar dari rumah Bagaimana agar kegiatan berdaya berlangsung secara efektif Hal ini memerlukan inovasi Diperlukan adanya sesuatu kreativitas guru Dalam mengembangkan metode atau strategi pembelajaran yang sesuai Guru dituntut untuk mengembangkan kreativitas Dalam menciptakan suasana proses belajar-mengajar Sehingga menjadi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan Teori belajar perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Sangat memungkinkan pembelajaran dilakukan secara daring Namun dalam prakteknya banyak hal yang harus mengalami penyesuaian Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dari rumah Seperti ini memerlukan kerjasama antar guru, pemberi materi, dan orang tua di rumah Sebagai pembimbing kegiatan belajar peserta didik Guru perlu didorong untuk menerapkan berbagai model pembelajar inovatif Yang kemungkinan peserta didik belajar lebih mandiri sesuai kemampuan dan potensinya Dengan ilmu teknologi, proses pembelajaran akan terjadi dengan mudah Dan sangat memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri Dan pastinya belajar lebih membahagiakan Karena pastinya peserta didik lebih termotivasi belajar Dengan teknologi terutama internet dan gadget Perhasilan suatu proses belajar-mengajar erat kaitannya dengan pola dan strategi pendidikan Yang diterapkan oleh guru dalam mengorganisasikan dan mengelola kelas Sehubungan dengan hal tersebut, maka wawasan pengetahuan serta keterampilan mengajar harus terus ditingkatkan Model pembelajaran yang dapat diterapkan pada masa COVID-19 adalah penggunaan media berbasis teknologi Salah satunya adalah model blended learning berbasis blog Pembelajaran yang memadukan pertemuan tetap muka dengan materi online secara harmonis Berpaduan antara pembelajaran konvensional Di mana pendidik dan peserta didik bertemu langsung Dengan pembelajaran secara online yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja Di mana memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri Dengan materi pembelajaran yang sudah dirangkum dan disesuaikan dengan kondisi sekolahnya Blended learning mengandung arti percampuran atau kombinasi pembelajaran Atau perpaduan dari unsur-unsur pembelajaran tetap muka langsung dan online secara harmonis dan padu yang ideal Blended learning dibutuhkan pada saat situasi yang ada menuntut diadakannya kombinasi Atau mencampurkan berbagai lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran Misalnya ketika pembelajaran jarak jauh tidak begitu dibutuhkan Maka dibutuhkan pembelajaran tetap muka Proses pembelajaran blended learning ini dibutuhkan pada peserta didik yang membutuhkan penambahan dan pengkombinasian dalam pembelajaran Pembelajaran dengan memadukan metode dan media inovatif dan interaktif seperti blended learning Dan menggunakan media pembelajaran berbasis blog dapat meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran aktif dengan bertanya Menjawab pertanyaan, melakukan presentasi dengan percaya diri Dapat menyampaikan ide atau gagasan, menyimpulkan materi pembelajaran dan dapat bekerjasama secara aktif dalam kegiatan kelompok Blog sebagai media pembelajaran lebih memberikan informasi dan komunikasi secara interaktif Dibandingkan dengan media lain, informasi yang didapatkan lebih mudah, cepat, dengan jangkauan global Dengan teknologi internet, pembelajaran dapat dilaksanakan secara online Baik kegiatan belajar di kelas maupun tugas mandiri di luar kelas Pemanfaatan media blog dalam kegiatan belajar di kelas memang memerlukan fasilitas perangkat komputer Yang telah terkoneksi dengan internet Misalnya di kelas multimedia atau laboratorium komputer Sedangkan tugas mandiri dapat dilakukan peserta didik di mana saja Misalnya di sekolah maupun di rumah Kreativitas dan keterampilan guru dalam mengelola blog sangat berperan dalam menentukan kualitas media pembelajaran Guru harus mencari inovasi-inovasi yang mendukung manajemen konteks blog yang dimilikinya Sehingga siswa tidak merasa bosan, bahkan tertarik untuk selalu memanfaatkan blog sebagai media pembelajaran modern berbasis ICT Tidak hanya itu, siswa juga dapat termotivasi untuk gemar menulis dan berkreasi dengan membuat blog pribadi Dalam pembelajaran dengan media blog, guru harus memiliki blog pribadi Yang notabene dirinya berperan sebagai administrator atau admin sekaligus maintenance Dengan demikian, guru dapat mengelola dan mengisi blog dengan bahan ajar Sebagaimana tertuang dalam silabus tentang manajemen konteks Blog dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Guru dapat mengupload materi pembelajaran sesuai dengan pokok bahasan Nah, inovasi saya terhadap blog ini bisa kalian lihat di bawah yang saya akan tulis Link blog saya bisa dilihat di bawah ini Alur kegiatan pembelajaran menggunakan blended lensing berbasis blog adalah Satu, guru di awal sebelum dimulai pembelajaran menyapa persetak didik melalui WhatsApp dan mengenipkan link Zoom atau Google Meet Guru juga membagikan link blog yang berisi materi pembelajaran Untuk dipelajari oleh persetak didik terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran Blended Learning berbasis blog sebagai inovatif berbasis ICT Selain menarik juga memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran di sekolah Pembelajaran ini dapat dimanfaatkan sebagai kontens Sebagai alat bantu belajar mengajar Selain sebagai media modern, inovatif dan mengaksikan Blog bagi guru juga merupakan ajang kreativitas dan wujud eksistensi diri Bagaimanapun model metode dan media pembelajaran tetap tidak akan lepas dari rohnya Pendidikan sesuai yang diamatkan Bapak Pendidikan Kita dihajar Dewan Toro Yakni Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas Yes Bila hitafiq walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh